Banti, kenapa kau melemparkan roket kertas pada kami? Kapan aku melemparkannya? Bukti apa yang kau punya? Teman-teman, apa kalian ada yang melihat kalau aku melempar Fir dan Imli dengan roket kertas? Tidak, tidak. Kami tidak melihatnya. Aku tidak mengenai kalian. Apa ada yang melihatnya? Tidak, kami tidak melihat. Baiklah, anak-anak. Sekarang apa yang akan terjadi padamu tidak akan dilihat oleh orang lain kecuali Fir dan Imli. Aglam, baglam, alam, falam, tikadum, tikadum, dum-dum-dum. Apa ini? Cintu apa yang kau lakukan. Kembalikan dia. Dia sering berbuat nakal padamu, Fir, dan aku tidak bisa menerimanya. Sekarang kau pergi saja dan bawa dia kembali. Aku tidak mau membalikannya. Baju robot anak gunakan. Baju robot anak digunakan. Untuk un0-dum-dum. Tidak, shea. Tidak. Tidak! Fir, kemana robot anak itu pergi? Dan kenapa kau bisa ada di sini? Baiklah anak-anak, pekan ini setiap murid yang berbuat baik akan mendapatkan piala murid terbaik pekan ini. Perbuatan baik itu artinya membantu sesama, tidak melakukan kesalahan. Mengerti? Mengerti Pak! Aku akan meraih piala murid terbaik pekan ini. Dengarkan aku ya. Aku akan membuang kulit pisang ini di koridor dan kalian berdua pura-pura datang dan kalian tergelincir. Kalian harus berpura-pura seperti sungguhan ya. Setelah itu aku akan datang dan mengelamatkan kalian berdua. Untuk perbuatan baik ini, aku akan mendapatkan piala murid terbaik. Kamu sudah siap! Aku tidak bisa menjelajah itu. Anak-anak sudah banyak melacak. Ada apa dengan mereka? Mereka semua meluncur dan terdapat tangga pada ujung koridor ini. Aku harus hentikan mereka sekarang juga. Fir pakai tali ini. Fir! Oh, aku tidak percaya. Kau bisa menyelamatkan kami dengan cara seperti ini. Terima kasih, Fir. Terima kasih banyak. Fir, jika kau tidak menghentikan kami, maka kami bisa terjatuh. Banti, apakah kau tidak ingin ucapkan terima kasih? Iya, iya, terima kasih. Sama-sama. Hari ini aku akan buat rencana yang membuat semua orang memujiku nanti. Dengarkan, kemarin aku sudah bicara dengan pelatih anjing. Dia akan membawa anjingnya ke sini dan meninggalkannya di dalam pagar. Anjing itu akan mulai menggonggong pada semua murid dan akan lari mengejar mereka. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan bicara padanya dengan bahasa lain dan mengusir dia pergi. Apapun yang kita ucapkan, anjing itu akan tetap mengerti. Kalau aku bilang berhenti menggonggong, dia akan berhenti menggonggong. Kalau aku suruh dia pergi, dia akan pergi dan aku mulai mengejar dia. Dia akan lari keluar pagar dan aku akan kembalikan pada pemiliknya. Dan semua murid akan memujiku. Lalu, aku akan mendapatkan piala murid terbaik pekan ini. Karena menyelamatkan murid-murid. Kalau begitu, aku harus telepon pelatih anjing itu sekarang. Halo, ini Banti. Halo Banti, aku akan bawa anjingnya ke sana. Iya, aku akan tinggalkan dia di dalam pagar. Dia akan mulai menggonggong dan sedikit berlari. Jangan takut, dia tidak akan menggigit. Tapi untuk itu, apapun yang kau katakan harus dalam bahasa Inggris. Hanya dengan begitu, dia akan mendengarkamu. Sebab dia mengerti hanya bahasa Inggris. Baiklah, cepat bawa dia ke sini. Aku ada di halaman sekolah. Aduh, mobil ini mogok. Aku harus telepon montir dulu. Hei, kau bawa dia ke sekolah sekarang. Ayo, cepat. Hush, hush. Pergi, pergi dari sini. Apa yang terjadi pada anak-anak itu? Hei, apa dia anjingmu? Kenapa kau bawa dia ke sini? Hei, pergi sana. Hush, 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 hush. Pergi. Lihat, anjing cewaanku sudah datang. Untung semua guru dan kepala sekolah ada di sini. Sekarang aku akan perlihatkan pada mereka keberanianku. Tenang. Hei, berhenti menggonggong. Hah? Kenapa kau berteriak berhenti-berhenti? Sekarang dengarkan aku ya. Jangan, jangan. Tolong, tolong. Tolong. Kajar siapa? Hei, aku bilang lepaskan dia. Aku bisa mengerti kata-katanya. Tapi aku akan bermain dulu dengannya. Hei, keluarkan kemarahanmu itu. Kemarahan bukan hanya musuh bagi manusia, tapi juga bagi hewan, kan? Tunggu, akan kau perlihatkan siapa musuh dari kemarahan itu. Hei, keluarkan kemarahanmu itu. Mungkin kemarahan adalah musuh manusia. Biarkan saja, aku sudah dapat tulang. Sekarang kenapa harus bertarung dengan mereka? Aku yang buat rencana, tapi Fira mendapatkan pujian. Tapi kali ini rencanaku pasti berhasil. Aku akan masuk ke ruangan kepala sekolah dan menutup pintunya. Kalian berdua beritahukan pada kepala sekolah ya, bahwa ada pencuri masuk dalam ruangannya. Dan Banti sedang bertarung melawan pencuri itu. Kau akan kunci pintunya dari dalam dan pura-pura kau bertarung dengan pencuri dan membuat kegaduhan. Lalu aku akan buka pintunya dan mengatakan, pencurinya pergi lewat jendela. Ayo semuanya, bawa tas kalian. Rencana ini sempurna. Ayo, ayo. Waktu istirahat akan segera berakhir. Pak, pak. Ada pencuri yang mencuri tas semua murid. Dan sekarang dia berada di dalam ruanganmu untuk mencuri sesuatu. Banti menangkapnya dan sekarang mereka bertarung di dalam kantormu, pak. Pencuri! Pencuri! Bapak dengarkan, Banti yang pemberani melawan pencuri di dalam. Tolong! Tolong aku! Ada pencuri sungguhan! Tolong! Ada apa, pak? Fir! Pencuri berada di dalam dan dia menangkap Banti. Pencuri berada di dalam dan dia menangkap Banti. Kecil bisa melakukan ini. Aku bukan anak kecil. Aku robot dan aku bisa melakukan hati saja. Jangan maju lagi. Aku bilang jangan maju lagi. Aduh, bagaimana ini terjadi? Tangan dia sangat panjang. Tangan dia sangat panjang. Dia hantu. Hantu. Tangan dia panjang sekali. Tangan dia panjang. Tangan dia panjang sekali. Menjauh dariku. Menjauh. Menjauh dariku. Menjauh dariku. Jangan mengikutiku. Sampai kapan kau akan kembali. Ayo menyerahlah. Hantu. Hantu. Pak polisi. Buka pintu penjaranya. Aku mau masuk. Fir, aku tidak tahu bagaimana membuatnya takut. Tapi hari ini kau sudah berbuat hal luar biasa dengan menyelamatkan uang sekolah. Dan bahkan kau selamatkan Banti. Ayo, masuk ke dalam ruangan. Aku ingin berikan piala murid terbaik pekan ini kepadamu, Fir. Tidak, tidak, tidak. Anak-anak, kalian pasti lapar. Aku sudah buatkan hidangan wortel manis untuk kalian semua. Wow, wortel manis. Terima kasih, kakek. Kakek, apa kau tidak buatkan kudapan? Aku hanya ingin makan wortel, kakek. Baik, baik. Aku akan buatkan wortel dan kudapan untuk kalian semua. Halo, apa kau mau makan wortel manis? Ya, terima kasih. Aku suka ini. Hei, Jintu. Dorong aku lebih kuat lagi. Kenapa kau mendorongku dengan perlahan? Jentikan, Jintu. Tolong, tolong aku. Tolong, tolong. Hei, suamiku, kau mau pergi kemana? Tolong, tolong, tolong ayahku. Tolong, tolong aku. Sepertinya dia marah. Tolong aku. Wah, hebat. Terima kasih, Fir. Paman Cada, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih, Fir. Kau memang pandai menunggang kuda. Oh, ya ampun. Hei, Raja. Rana Raga. Lihat sini. Masa kali, kan? Malam ini, kita akan sebarkan rumor tentang hantu kerah di Fursagan dan menakuti semua orang. Hmm, aku akan memukul seseorang dan bersembunyi dan Raja akan datang dari atap lainnya. Setelah itu, Raja bersembunyi dan aku akan datang dari atap ketiga. Orang akan berpikir kita memang hantu dan tidak ada yang berani keluar rumah mereka pada malam hari mereka takut. Setelah itu, perampokan kita akan mulai besok malam dan seterusnya. Tidak ada hari esok. Tidak ada yang meragukan bahwa kita ini bukan hantu, tapi manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suasara kota ini sangat menyeramkan Hantu kera telah mengganggu banyak orang Dan pencuri mengambil kesempatan itu Karena rasa takut orang tidak berani keluar rumah mereka Dan perampokan terjadi di mana-mana Sekian berita hari ini Jintu tidak ada hantu Atau juga tidak ada hantu kera Aku yakin ini pekerjaan dari pencuri Yang menakuti semua orang dengan mengubah wajah mereka menjadi hantu Agar orang tidak berani keluar rumah mereka karena takut Fir, kau benar Ini pasti ulah para pencuri Kita harus menangkapnya Oh, jadi kau hantu kera itu Aku sudah menebaknya Tim, waspadalah Terdapat seseorang di belakangku Bahkan dia bisa terbang Aku tidak tahu kenapa Tapi dia terlihat seperti anak kecil Semuanya kembali ke markas Aku ingin semuanya kembali ke markas sekarang Cepat Robot anak Kau tahu? Bahwa semua orang meninggalkan kota ini karena hantu kera Kami dengar semalam kau hampir menangkap hantu kera itu Benar Tapi dia melarikan diri Dia itu bukan hantu Tapi mereka Kelompok pencuri yang berpakaian seperti hantu kera Dan menakuti semua orang Aku akan menangkapnya Aku minta semua warga tidak meninggalkan kota Dan percaya pada aku Aku manajer bank ini Dan aku tidak tinggal diam Seperti permintaanmu Dua hari lalu Mas Nil 20 juta rupiah masuk ke dalam lemari besiku Aku akan pindahkan ke cabang lain Karena aku tidak bisa menanggung resiko Penjaga keamananku sudah berhenti karena takut dengan hantu Siapa yang bisa melawan hantu? Pak, tolong dengarkan aku Berikan aku waktu beberapa hari Dan aku akan menyelesaikan permainan mereka Terdapat emas nilai 20 juta Yang akan dipindahkan besok Siapa yang akan melihat hari esok? Tidak ada hari esok Kita akan mencurinya hari ini Dan melarikan diri ke kota lain Bagaimana? Hah? Benar kan? Atas permintaanmu Maka aku umumkan pada televisi Tentang emas nilai 20 juta itu Hantu kera pasti menonton acara ini Bagaimana kalau mereka mencuri dan melarikan diri? Aku memintamu untuk umumkan masalah emas itu Dalam televisi Agar pencuri itu menontannya Sekarang mereka pasti akan datang Untuk mencuri emas itu hari ini Dan aku akan tangkap mereka Menurut peta ini Bang harusnya berada di atas sini Lihatlah Hari esok tidak pernah datang Kuan manajer bang Hari esok tidak pernah datang Apa itu? Penglihatan sinar X hidupkan Penglihatan sinar X dihidupkan Oh tidak Ada apa? Seluruh tempat penyimpanan telah dicuri Aku akan kehilangan pekerjaanku Sekarang robot anak telah datang Tambah kecepatan Terima kasih telah menonton Ya ampun Sekarang roket jetku rusak Aku tidak bisa terbang Hari esok tidak akan datang Sampai jumpa robot anak Sampai jumpa Sampai jumpa Cepat habisi dia Menyerahlah dan ikut aku Aku harus beritahu semua orang Bahwa hantu kerah itu adalah Kalian semua Hari esok tidak akan pernah datang Aku akan menghabisi permainanmu sendiri Kau seperti anak kecil Tapi kau sangat kuat Siapa kau? Teman dari perbuatan baik Dan musuh dari perbuatan jahat Namaku Fir Fir Sang Robot Anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton